Setelah kita membuat kode program untuk tombol simpan dan untuk menampilkan data pada ListView, selanjutnya kita akan membuat kode program untuk tombol hapus. Sebelum kita membuat kode program untuk tombol hapus, yang Anda perhatikan di sini ListView Anda harus mempunyai tanda checkbox terlebih dahulu. Karena di sini nanti kita menginginkan data yang akan dihapus itu, kita cek list dulu pada bagian checkbox-nya. Di sini, ada tanda check list di bagian ini. Tapi kalau seandainya Anda belum memiliki tanda check list di bagian ListView 1, Anda bisa klik kanan. Anda ambil propertis, kemudian Anda beri tanda check list pada bagian checkbox-nya. Checkbox. Kemudian Anda apply, kemudian Anda ok kan. Selanjutnya kita double klik pada tombol hapus. Kita masukkan kode program untuk tombol hapus. Ini kode program untuk tombol hapus. Perhatikan di sini kita memesan sebuah variable dengan nama vcode, tipe datanya string. Artinya data yang akan ditampung dalam variable ke kode ini adalah tipe data yang akan menampung data dalam bentuk tag atau tulisan. Di sini ada perulangan, kita gunakan for next di sini. For i sama dengan 1 to list item titik count. Artinya dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang ada di dalam list view 1. Nah, if list item i titik check sama dengan true. I yang dimaksud di dalam ini adalah, di dalam tanda kurung ini, adalah i yang kita pakai dalam perulangan ini. Jika dalam perulangan ini i-nya bernilai 1, berarti di sini i-nya juga 1. Artinya, list item pada record pertama. Kalau di sini bernilai 2, berarti list item pada record kedua. Kalau bernilai 3, berarti list item pada record ketiga. Titik check at artinya, diberi tanda checklist atau tidak. Kalau diberi tanda checklist, artinya dia bernilai true. Kalau tidak diberi tanda checklist, artinya dia bernilai false. Jadi, di dalam fungsi if ini, yang dia baca adalah list item yang mempunyai tanda checklist atau bernilai true. Berarti vcode-nya nanti akan sama dengan data pada kolom pertama dari record-record yang diberi tanda checklist. Kita buat perinjiannya, delete from t anggota where code d sama dengan vcode. Code di sini adalah field yang ada dalam tabel t anggota. Sementara vcode itu adalah variable yang kita deklarasikan pada private tab ini. Vcode sudah berisi list item i.text. Artinya, list item tag dari record yang diberi tanda checklist. Koneksi titik execute SQL, maksudnya di sini adalah perintah untuk menjalankan SQL. And if, di sini adalah untuk menutup if. Next i, ini untuk penutup for. And with, untuk penutup with. Dan isi list view, fungsinya adalah untuk membaca perintah sub-isi list view. Sampai langkah ini, kita bisa menguji kode program lagi. Kita jalankan, klik tombol start. Kita coba masukkan beberapa record terlebih dahulu. Kita jalankan, klik tombol start. Kita jalankan, klik tombol start. Kita bisa hapus record-recode yang ada di dalam list view ini. Misalnya kita checklist record 003 dengan record 002. Nah, otomatis nanti di perintah hapus ini, dia akan menghapus record yang mempunyai kode 003 dan 002. Pada list view-nya nanti akan terhapus, pada database-nya juga akan ikut terhapus. Kita klik tombol hapus, Anda lihat di sini, cuma tinggal 1 record 001 saja. Demikianlah kode program untuk tombol hapus. Dengan kondisi adalah data yang akan dihapus adalah data yang diceklis pada bagian list view-nya.